Pertanyaan, bagaimana makanan saya, kesehatan saya, sehari-hari konsumsi kesehatan saya, atau pola makan saya. Saya cerita agak panjang, muter sedikit. Saya ini secara temperamen dasar orang sanguin. Kalau dites di ISC, maka intim. Lalu kalau dites foto karakter, kuning. Pernah tes pakai MBTI, Myers Bright Type Indicator ENFP. Sebelum saya berubah temperamen dasar, karena saya temperamen dasar itu dari kuliah mengetes sampai 98, itu 90 persen sanguin. Tahun 2005, saya tes lagi temperamen dasar, saya bisa berubah. Menariknya itu berubahnya setelah juga berubah pola hidup. Nah, sebagai orang sanguin, sebagai orang intim, saya makannya ngawur. Yang penting happy. Kalau saya ke Kalimantan cari biawa, cari buaya, kayak ke Manado, saya cari makan tikus ekor putih, kelelawar, ular. Kalau saya ke Solo, cari sate jamu, sate guguk. Pokoknya semuanya saya makan. Benar-benar makan. Makan enak. Makan semuanya dipakan. Kalau saya dinasihati orang lain, eh, makan yang sehat, saya tanya balik. Lu makan sehat, mati nggak? Mati. Mendingan makan enak, mati dong. Hidup sekali. Susah amat makannya. Lu makan begitu juga mati. Makan sehat, kadang mengambil data-data. Tuh, ada orang ini, makannya sehat, dietnya sehat, gosok gigi sehari tiga kali. Belah kena kanger tuh, kena ini lu. Jadi, saya punya teman-teman yang makan sehat, yang mati banyak banget. Ini benar nih. Mua kena sehat, kena kanger ini, kena kanger itu, sakit ini, sakit itu, mati. Saya pikir mereka itu terlalu sehat. Terlalu bersih. Nggak pernah makan terasi, nggak pernah makan karedok, kecobra, nggak pernah makan macam-macam. Jadi, kalau makanan kotor tuh kan kayak divaksin gitu kan. Kasih penyakit sedikit, kebal. Kebal gitu ya, nggak pernah hujan-hujanan. Kehujanan sekali, pilak batuk. Kita aduh, ragmiss, kehujan-hujanan. Makan makanan basi, makanan nasi, nggak habis dicemur, besok dimasak lagi. Saya waktu kecil makan jelantah. Jadi, saya membela diri gitu ya. Itu cari bule yang makan sehat dari Swiss, dari mana-mana itu, bawa ke Indonesia. Rebusin air, sumur, mencret lu. Kita air sungai, kita minum langsung. Nggak apa-apa. Sehatan kita lah. Begitu ya. Jadi, saya itu, kalau dikasih, nasih hati makan sehat itu jawabnya begitu. Orang makan sehat, begitu nggak temukan sehat, stres. Dietnya bagus, nggak ketemu yang sehat, stres. Mati lu gara-gara stres. Hati gembira, obatnya kebanjur. Mendingan sayang. Makan jorok-jorok, ketawa terus. Sehat begitu ya. Itu tahun dari muda begitu ya. Sampai 2009. 2009 saya ke Belanda. Di Belanda kan nggak ada pembantu. Karena orangnya bersih banget. Di mana saya nginep. Saya nggak inap di hotel, nginep rumah teman. Saya udah kasih tahu cara-cara bersihin toilet. Tapi kan kita di Jakarta. Faktu itu saya lagi diberkati, membantu aja lima di rumah. Alaman 1.500 meter gimana gitu ya. Jadi, pagi-pagi, yang gue punya rumah bilang begini, Pak Jorok kayaknya diabet deh. Kok tahu gitu kan. Ya, kencingnya lengket. Gimana bapak tahu? Kencing saya lengket. Nah, itu tadi toiletnya, mohon maaf Pak Jorok ya, kurang bersih. Jadi saya lap-lapin kok bekasnya kayak lengket-lengket. Saya udah bersihin loh kayaknya. Tapi kayaknya kurang bersih nih. Ya gimana? Kita nggak punya pembantu gitu kan. Lalu kayaknya pulang ke Jakarta, di gereja, saya lagi kotbah, ada pengetesan gula gratis. Saya dites. Gula saya 400. 380 lah waktu itu. Lalu saya bilang sama istri, gula saya dites 380. Terus gimana dong? Yalah, ngetesnya gratis. Mana bener? Jadi, dites gulanya 380 aja, saya pasti bantah. Ya tesnya gratis, mana bener gitu. Tapi biarin aja, coekin aja. Nampaknya orang kayak saya, model begini gitu ya. Mana mau mikirin gitu kan. Akhirnya istri saya begini, ya sudah lah, tes kelep, apa sih. Ya nggak sempet, sibuk gitu. Ya udah, aku panggil lah. Anunya atau apa, pegawainya dateng gitu. Akhirnya pegawainya dateng rumah, dites. hasilnya 400. Lebih tinggi dari yang gratis. Akhirnya ya ke dokter deh. Ibu saya itu diabet. Ibu saya umur 35 itu suntik insulin. Ibu saya umur 35 udah minum obat, menjelang umur dipanggil, itu obatnya 16 macam ada kali. Suntik insulin dari umur 35 sampai dipanggil Tuhan. Tapi ibu saya dipanggil Tuhan 84 tahun. Tidak cuci ginjal. Padahal minum obat dari umur 35. Akhirnya saya ke dokter. Dokter bilang begini, Pak Jarot, minum obat itu, apalagi obat zaman sekarang itu canggih-canggih obatnya. Bagus-bagus. Obat itu nggak merusak ginjal, Pak Jarot. Yang merusak ginjal itu kalau gulanya fluktuatif. Karena bapak nggak minum obat. Gulanya fluktuatif. Atau minum obat, tapi gara-gara minum obat, makannya ngawur, gulanya fluktuatif. Gula fluktuatif itu yang merusak ginjal, Pak Jarot. Obatnya maka nggak. Yang merusak ginjal itu orang yang makannya ngawur. Dan kalau gulanya fluktuatif, Pak Jarot, bapak bisa buta, bisa katarak, glukoma, impoten. Hidup sih hidup, tapi menderita. Waduh, takut-takut ya Pak dokter. Itu bergejolak itu saya. Lalu ketemu dokter, ciri-ciri diabet tuh Pak, ngantuannya luar biasa, mulai mata suka kabur-kabur, giginya mulai copot, itu berarti udah berlangsung lama. Waduh, gigi saya udah copot tiga, belum lama. Berurutan, dan copot sebelum waktunya. Kabur-kabur, wah bener nih. Kalau lihat suka nggak fokus. Lihat suka nggak fokus. Makanya waktu tahun 82 sampai 98, itu saya pakai kacang mata. Terus, lemes. Waduh, berarti saya udah lama doang. Jadi saya itu diabet, nggak tahu udah berapa lama, karena tahun 2009, umur saya berarti kan 36. tahun 2009, lahirnya tahun 63. 37 tambah 9, 46 tahun. Nah, ibu saya insulin umur 35. Dan gejala saya itu udah lama, bahkan gigi udah copot tiga. Lalu dokter bilang, udah lama ini pasti Bapak nih, ABA satusinya 11,5. Jadi bukan gara-gara kemarin makan. Waduh, lalu akhirnya saya kayak ditakut-takuti. Importan, buta loh. Takut. Saya cari dokter Tan Sutien. Saya cari dokter, tapi saya akhirnya memilih dokter Tan Sutien sama Elisabeth Subrata. Kalau teman-teman sekarang sering, yang di pola hidup sehat, kenapa saya sering undang Elisabeth Subrata? Itu teman lama. Nah, Tan Sutien beda. Sekarang dia lebih fokus pada pola makanan pengganti ASI. Kalau lihat Instagramnya, MPSI, makanan pengganti ASI. Fokus itu tahun-tahun terakhir ini, maka sekarang gak undang dia untuk seminar kesehatan. Dari dokter Tan Sutien dan Elisabeth Subrata, saya bertekad 2009. Untuk sembuh dari diabetes, tidak insulin, tidak minum obat. Tidak mengambil keputusan. Berhenti obat, berhenti insulin. Bertahap pelan-pelan. Oke, singkat cerita, setahun 2010, lepas obat, lepas insulin. Jadi pola makan saya, saya ikuti dokter Tan Sutien dan Elisabeth Subrata. Makan sayur banyak-banyak, makan bumbu banyak-banyak, yaitu antioksidan, makan serat, agar-agar serat, tapi agar-agar gak bisa menggantikan sayur. Karena dalam agar-agar gak ada fitokimia, gak ada antioksidan, gak ada mineral selengkap di sayur-sayuran. Demikian juga bumbu. Mecin, jangan. Orang diabet, gak usah, nanti akan jadi kanker. Karena mecin itu karsinogenik, memicu kanker. Bumbu-bumbu itu antioksidan, anti-inflamasi. Orang itu diabet, kanker, dan yang lain-lain karena inflamasi. Maka simak pelajarannya dokter, Elisabeth Subrata yang baru saja saya pos di grup, webinarnya belum lama, mengenai Aegis. Aegis itu skala makanan yang menentukan berapa tingginya penyebab inflamasi. Inflamasi di pankreas, diabet. Inflamasi panyudara, kanker panyudara. Jadi inflamasi di lutut, peradangan lutut, sakit lutut. Maka harus makan makanan yang rendah Aegis-nya. Apa itu yang rendah Aegis? Sayur dan buah. Nah itulah yang saya makan 2009-2010, lepas obat, lepas insulin. 2011, maaf, 2017, 2014 itu puncak, 2015 lah, puncak usaha saya diberkati luar biasa, namanya MLM Ifadasyat. Kita kerja sebulan, bisa makan 3-4 tahun. Kita member 500 ribu, waktu itu masih 300 ribu di Indonesia ini. Tapi kalau 10 persen, downline member saya, karena saya bukan downline, saya pemilik dari Ifadasyat, MLM Ifadasyat, dengan Pak Tomo, kita berdua kongsian. 10 persen saya tutup poin, 10 persen itu beli 100 ribu. Kalau 30 ribu orang tutup poin, 30 miliar bulan itu. Sedangkan jualan kosmetik, baju, batik itu maksudnya bagus sekali. Sehingga saya 2-3 bulan sekali, 2 bulan sekali pergi ke luar negeri. Nah, itulah, awalnya saya kabuh. Diabet lagi. Kenapa? Di Australia, di mana-mana buahnya enak-enak. Saya makan buah banyak-banyak. Lalu akhirnya, 2017 akhir, 2018, saya minum obat diabet lagi. Minum obat diabet lagi, saya pikir, faktor usia lah. Apalagi dokter bilang, obat itu, Pak Jarod gak merusak ginjal. Yang merusak ginjal itu, kalau gulanya fluktuatif, udah minum obat. Yang kata cerita, saya berjumpa dengan komunitas olah nafas, yang yakin bisa sembuh. Sembuh ini. Oke, ikut. Nah, dari ikut tadi, gula saya turun lagi. Tapi, tetap tidak bisa di bawah 2 digit. Gak bisa di bawah 100. Menjelajahi aneka olah nafas, bukan hanya Wim Hof, John Kabat Sin, yang pagi ini kita mengajarkan satu, itu baru saya bisa di bawah 100. Di bawah 120. Harus lengkap. Makanya itulah penjelajah. Kenapa saya mengajarkan olah nafas lengkap. Lalu sekarang makannya gimana? Ya, saya kembali kepada dulu. Makanya saya kembali kepada Elisabeth Subrata. Makanya itulah kenapa saya panggil dia sama Pak Waworuntu. Saya kenal juga Pak Waworuntu sudah lama. Karena beliau dulu pernah diabetes. Dan beliau pernah diet ngawur. Gak makan sayur, gak makan bumbu. Gulanya sembuh, kena bonus kanker. Itulah kasusnya Pak Waworuntu. Yang saya sebut dengan diet ngawur. Makan daging, makan mecin, gak makan bumbu, gak makan sayur. Kena kanker. Kenapa? Yang dilarang makan itu semuanya adalah anti-kanker. Maka beliau kena kanker otak. Bahkan ginjalnya tinggal 30%. Kebanyakan makan daging. Akhirnya beliau belajar kesehatan untuk menyembuhkan dirinya. Kanker otak. Otoimun tulang belakang. Ginjal tinggal 30%. Plus apa coba Pak Waworuntu. Gulanya kambuh lagi. Kalau cuma diabetes, gampang. Jangan makan karbu. Banyakin makan daging. Kalau kanker kok, gampang. Jangan makan daging. Makan sayur buah. Nah, makan sayur buah. Gulanya naik. Makan daging. Kankernya kambuh. Itulah makanya kenapa saya panggil Pak Waworuntu. Sedikit cerita mengenai menu di pola hidup sehat. Maka pola makan harus hati-hati. Nah, kalau masih muda, enggak apa-apa. Coba-coba aja diet mediterian. Enggak cocok, ganti. Gitu. Enggak cocok, ganti. Udah tua, enggak cocok. Stroke, asap urat, kolesterol, boom! 600. Ini ada orang yang baru keluar dari rumah sakit. Pak Jarot, saya mau ikut Bapak aja. Saya ikut diet yang lain, Pak. Kolesterol saya 600, Pak. Saya hampir stroke-nya, hampir lumpuh ini, Pak. Lalu dia ikut pelan-pelan. Aduh, makasih, Pak. Kolesterol saya sekarang normal, Pak. Paling nggak udah sekitar 200-an. Saya diet, tapi kolesterol saya 200, asam urat saya 5, gula saya 110, 120. Kalau kadang saya tabrak sedikit. Kadang-kadang masih suka nabrak, karena latar belakangnya memang makan ngawur. Bukan latar belakang melankolik yang makan sehat, makan enak. Kalau gula di bawah 100, saya cari duren. Jadi, teman-teman, kalau saya pola-pola makan, masih bebas-bebas sedikit. Maka sebutnya happy life. Saya pakai genomic diet. Jadi, kalau masih muda saya bilang, coba-coba nggak apa-apa. Nggak cocok, paling cuma geliengan, atau pusing-pusing mungkin sedikit. Sudah umur. Besan saya itu, saya sebutnya diet ngawur. Besan saya itu ikut diet ngawur. Keto, tapi bukan ketonya Mas Tio. Hari Sabtu nanti kan saya panggil Mas Tio. Mas Tio itu gurunya Dr. Mira. Dr. Mira itu adalah mentor di tiga WA Grup Diabet jaringan PHS. Kan kita ada WA Grup Diabet. Mentornya Dr. Mira. Enam tahun gulanya di bawah 100. Paling dulu 400-an. Berat-berat 117, sekarang 70. Nggak pakai bonus kanker. Nggak pakai bonus. Agak sulit BAB, tapi begitu dapat pelajaran dari saya mengenai probiotik, selesai. BAB-nya Mas Sembuh. Nah, lancar. Besan saya ikut diet. Saya sebutnya diet ngawur itu. Makan daging, telur banyak-banyak, daging banyak-banyak, nggak makan sayur, nggak makan bumbu. Tiga bulan sebelum uji V terbalik, badannya terbalik. Masuk rumah sakit, malnutrisi. Bu Hatimah Semarang, masuk rumah sakit, malnutrisi. Bu Meca Tempolon, masuk rumah sakit, malnutrisi. Belum lagi yang prostat yang lain-lain. Hati-hati dengan diet. Ini mumpung ditanya soal diet, saya harus bicara enggak keras sedikit. Hati-hati dengan diet. Kalau diet keto, ikuti Mas Tio. Ikuti Dokter Mira. Tapi yang kanker, jangan keto, kalau menurut saya. Jangan. Menurut saya, jangan. Udah, yang kanker, di WA Group Kanker, udah betul itu ikuti Ibu Leong Pitlin, Pak Wawar Untuk. Pak Wawar Untuk penyintas kanker. Dia tahu gimana rasanya kanker. Dan dia dokter biomolekuler nutrisi. Dokter dalam bilang nutrisi, sampai ke molekuler, kira-kira begitu. Menurut saya di Indonesia, naruh pati soal disidia. Kalau naruh pati soal kanker, ya Pak Pianto Halim, ongkolog. Memang dia ongkolog juga. Jadi Pak Ngasih herbalnya itu jelas. Kalau bukan dokter, ngelarang-ngelarang minum makan sayur, ngelarang-ngelarang minum bumbu, udah bertaburan itu. Orang kampuh kanker. Nah, jangan bilang, Pak, saya udah 6 bulan enggak masalah. Kanker itu butuh waktu 3, 4, 5 tahun. Bukan saya mengutuki ya, tapi kalau 5 tahun lagi kanker, saya tidak kaget dengan orang yang dietnya nabur. Karena itu yang dialami oleh Pak Bawar Untuk. 3 tahun kemudian, dia kena kanker, dia kena autoimun, dan penyebabnya adalah kekurangan molekuler nutrisi yang ada dalam sayur dan buah. Maka dia mengerti, tomat itu ada ini, ini, ini. Bukan cuma likopen saja. Likopen itu yang terkenal di tomat. Lainnya ada ratusan. Dan itu tidak ada di telur. Telur kaya antioksidan, betul. Tapi ada banyak antioksidan yang tidak ada di telur. Jadi hati-hati dengan diet. Kalau saya ditanya diet, saya bisa menyala-nyala begini. Kenapa menyala-nyala? Ada yang diet ngawur, masuk rumah sakit. Jadi saya harus kasih peringatan. Saya ikutin siapa? Saya ikutin Tan Sutien, saya ikutin Elisabeth Sebrata. Tapi beliau-beliau ini tidak memberikan meal plan. Kenapa? Karena meal plan itu kustomis. Jadi diet itu kustomis. Orang yang hanya kanker, berbeda dengan kanker dan ginjal. Orang yang diabetes, berbeda dengan diabetes dan kolesterol. Orang yang diabetes saja, berbeda dengan diabetes dan ginjal. Jadi tiap orang itu beda-beda. Makanya saya hadirkan webinar-webinar makan supaya teman-teman itu mengambil keputusan mau milih makanan mana itu karena belajar. Simak itu belajaran yang sudah nggak tahu. Kalau yang dari awal enak ya. Macembal itu bicara karbohidrat. Besok bicara protein. Teman-teman yang baru gabung, saya post langsung daftarnya. Karbohidrat sehat, protein sehat. Itu supaya dipelajari, sehingga nanti bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi, aku makan dagingnya ini, saya domba, bukan sapi, saya sapi, bukan domba, saya ayam, bukan sapi, saya sapi, bukan ayam, ada penjelasannya masing-masing. Nah, sekaligus promosi. Tapi abis ini kita olah nafas ya. Nanti yang lain saya jawab setelah ini ya. Kita nggak bodi stretching lagi deh. Ini masih banyak orang-orang baru ikut awal-awal. Bodi stretchingnya mandiri ya. Oke, sebentar, maaf saya tak minum sebentar. Tunggu-tunggu, ini saya rekam. Oke, jadi, pola makan saya secara praktis bisa diikuti di Instagram saya, tapi Instagram saya tentu nggak tiap hari ngepost makanan. Tapi kalau dicari, dijelajahi gitu ya, kita akan temukan, oh ini makan paginya, ini snack paginya, ini makan siangnya, ini snack sorenya, ini makan malamnya gitu, ada banyak juga. Oh ini kefirnya. Dan dengan captionnya, kalau Instagram saya itu captionnya ya kayak penulis ya, captionnya kayak pelajaran juga, panjang. Jadi bukan cuma lihat fotonya, nanti lihat captionnya. Termasuk misalnya, oh makan bekatul, nanti di captionnya, oh belinya di sini, gitu ada. Jadi memang yang aja dikasih informatif. Saya makan bekatul Sari Orisa yang bekatul organik, bekatul beras hitam, beras merah yang dari Karanganyar. Itu kan juga pernah diwebinarkan, tapi itu ada di, ya di WA Group pernah, tapi yang baru belum di post, yaitu ada di Instagram juga. Kalau saya sharing, misalnya saya beli apa, makan protein herbal. Saya tidak kanker, tapi saya mulai memperbanyak protein herbal, mengurangi protein daging. Karena daging kebenernya kan agesnya tinggi. Agesnya tinggi berarti menyebabkan inflamasi. Inflamasi, lutut sakit, pinggang sakit, badan pegel, leher pegel semuanya. Tapi begitu kita makan wortel, agesnya cuma 9. Bacon, daging, 99 ribu. Batas sehat itu 10 ribu, kalau mau betul-betul aman, di bawah 5 ribu. Telur itu cuma 200, Anda bisa bayangin. Maka telur juga bagus, bukan saya anti telur, telur itu bagus. Agesnya rendah, makin tinggi agesnya, kayak bacon 100 ribu, 99 ribu sekian, bisa dibayangin. Protein dari bacon sama protein dari telur. Telur di bawah 1 ribu, 200. Di kukus jadi 400, digoreng jadi 2 ribu, masih aman di bawah 5 ribu. Jadi kalau saya ditanya diet, maka saya senangnya ngajar. Jangan diikuti langsung, tapi mengerti kenapa. Kenapa saya metek-metek daun mentah-mentah? Selalu sedikit, karena itu enzim. Beli enzim, mahal. Padahal enzim ada di pucuk daun-daunan. Tauge, seledri, yang mentah-mentah. Jangan semuanya dimasak. Tapi jangan semua nyapi, yang harus dimasak, dimasak. Brokoli, Anda nggak masak, Anda makan mentah. Kena tiroid. Jadi, pola makan, sebaiknya jangan ikut saya, tapi ikuti pelajaran saya. Dalam hati, simak itu, terutama Ibu Elizabeth Subrata, Pak Bauru Lentu. Dua kombinasi itu terbaik. Walaupun judulnya gini, karbohidrat untuk kanker. Anda nggak kanker, Anda simak saja. Karena penjelasannya, berarti karbohidrat itu bagus banget ya. Atau punya beri-berian, antioksidnya tinggi. Anda nggak kanker, karena Anda juga butuh antioksidat. Anda sakit lutut, Anda butuh antioksidat. Jadi, Anda simak saja, walaupun Anda bukan kanker. Itu bicara diet. Diet itu macam-macam, tapi sekali lagi, orang yang diet, keto ada yang sembuh nggak? Dokter Mira itu sembuh udah 6 tahun, tapi ketonya Mas Tio. Mas Tio Prasetyo, yang anaknya lumpuh. Dan dia belajar diet untuk menyembuhkan anaknya. Saya senang dengan guru-guru yang sembuh itu, yang mengajarkan itu karena demi kesembuhan. Entah dirinya, entah anaknya. Dokter Debbie Singapura, kenapa saya undang? Empat putra-putri, dua autis, sembuh. Maka dia menjadi naturopati yang hebat di Asia ini. Orang penyakit aneh-aneh larinya ke dia, terutama anak-anak kebutuhan khusus. Karena anaknya, yang satu progresnya luar biasa, yang satu udah jadi pembicara, autis, nggak bisa ngomong. Umur 2,5 tahun, nggak bisa ngomong. Saya cari dokter-dokter yang bidangnya hebat, tapi mereka mau didekati, dan tak kasih tahu, hidup cuma sekali. Dokter, jangan cari duit terus, cari amal. Saya undang ya, gratis ya. Saya nggak ngasih apa-apa. Yang ngasih Tuhan. Tuhan kebalas dokter untuk memberikan ilmunya. Begitu ya, ketodong begitu. Semuanya saya undang, nggak ada yang bayar. Saya bilang Tuhan saya yang bayar nanti. Singkat cerita, dietnya belajar baru putuskan. Kalau diet keto, maka mas Tio itu anaknya paralisis, itu bisa berjalan. Jadi, dietnya lo, 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 karbo. Memang banyak makan daging, tapi mas Tio masih mengejarkan, makanlah sayur dengan bumbu-bumbunya. Itulah yang juga dialami oleh ibu dokter Mira. Yang gulanya 400-an, sekarang udah 6 tahun. Hebat banget. Karena dia nggak kayak saya. Saya makannya ngamur. Makannya masih suka nabra-nabra gitu ya. Bu, dokter Mira ketat banget. Dia bilang, Pak, saya tidak pernah gula di atas 100. Bu, saatnya makan durian, Bu. Duren itu ada folat yang methylated. Saya tidak ngajari makan nasi, bak, mie roti. Buang seumur hidup kalau ada diabetes. Bahkan kanker pun kalau bisa Anda hindari juga yang namanya tepung-tepungan. Tapi duren itu ada folat yang methylated. Mau cari di mana lagi di muka bumi, folat yang methylated. Tuhan sudah atur buah-buah yang pakai musiman, makan pada musimnya. Jangan makan buah yang tidak musimnya tapi ada. Itu berarti buah rekayasa. Buah yang musiman itu ada zat-zat langka yang memang setahun itu konsumsi sekali dua kali cukup. Manggis, nggak musiman. Di dalamnya ada yang bagus. Tapi diabet, Pak. Ya, setahun sekali makan manggis. Jangan sebulan sekali makan duren. Gulanya melonjak nanti yang diabet. Jadi diet saya itu diet yang masih makan semua yang Tuhan ciptakan kecuali Tuhan bilang jangan dimakan. Jadi singkatnya diet saya itu diet halal haram. Karena di Alkitab saya, sama juga dengan muslim sebenarnya, di Alkitab orang Kristen itu ada babi jangan dimakan, anjing jangan dimakan. Yang Tuhan larang makan, saya tidak makan. Karena kalau nanti saya sakit, seperti saya sering kasih ilustrasi, saya beli HP, HP-nya rusak. Saya beli ke kontor HP, masih garansi ini. Satu tahun, kok sekarang sudah rusak? Pintang diganti dong. Dicek sama tukangnya, dibongkar. Kena air ini? Enggak, enggak. Ini ada indikatornya. Ini merah, ini biru. Kalau belum kena air, ini warnanya biru. Kalau sudah kena air, warnanya merah. Ini kecemplung ini, jangan minta garansi. Salah pakai. Salah pakai, minta garansi. Karena ada ayatnya manusia umurnya 120 tahun. Kalau saya umur 40 tahun, sakit. Tuhan, kenapa saya sakit? Mana garansinya Tuhan? Sembukan saya Tuhan. Sembukan saya Tuhan. Tuhan preksa buku kehidupan. Lu makanya ngamur. Makan ngamur, lu minta garansi. Jadi, terakhir, kalau saya ditanya dietnya apa? Saya sebut dietnya diet Taurat. Pak Wawur itu bilang namanya diet Tanah Suci. Itu sama. Kristen Islam, daftar halal-haramnya sama. Itu kalau bisa. Kalau bisa, ada makan yang halal-halal. Yang halal-halal itu sehat. Oke, sebelum kita olah nafas. Sebentar, saya... Sampai jumpa.